Selamat pagi ya, melanjutkan pekerjaan yang kemarin baru jadi satu nih, sudah saya upgrade ya, saya juga sudah upload video purview nya di youtube channel saya Juragan Lampu, makanya jangan lupa di follow dan subscribe ya Jadi saya melihat ini ekstrim juga ya, ekstrim nya dalam arti tipe ini setelah di upgrade peningkatan lux nya luar biasa ya, original nya 2500 lux bisa naik sampai 4500 ya, dengan chip XHP70 Tengah nya ini dari Cooper PCB nya, lumayan tebal ya, ini setengah setengah, setidaknya setengah cm, apa bukan setengah cm Setengah mili ya, lumayan tebal nih setengah mili Jadi dua buah chip XHP70 Dengan PCB nya, iya Jadi saya agak kaget juga, setelah di upgrade, ekstrim sekali ya, power nya, watt nya, daya konsumsinya, dan berikut lux nya ya Peningkatan 2000 lux, tipe ini Sedangkan punya saya ya, yang saya pakai di mobil Xpander sendiri Bikinan saya sendiri, peningkatannya paling cuma 1000 lux gitu ya Nah ini ekstrim, bisa sampai 2000 lux Semalam saya berpikir mungkin ini Karena dia punya PCB ya, batang PCB nya ini dari Cooper Tebal Jalur Jalur Ke pad nya, untuk ke led nya juga tebal Jadi amper nya bisa besar Jadi bisa maksimum gitu ya Jadi kalau punya saya, peningkatannya tidak banyak Sedangkan ini 2000 lux, makanya saya Kaget juga ya, kaget juga Makanya hari ini pagi Saya mau merapikan, saya tes ulang deh Ya Saya tes ulang di depan Luxmeter Watt nya saja saat ini 42 loh Tuh, 4600 lux loh Ekstrim nih Ya Ini pada saat low beam Low beam saja Ya Jadi Ekstrim nih Tipe ini kali Kalau anda mau modif Anda punya barangnya Saya modifkan ekstrim sekali ya XHP 70 tipenya Bukan 80 ya Jadi ini Mungkin Batang ini nya nih Langsung Cooper tebal 0,05 mili ya 0,1 Dibagi 2 Jadi 0,05 ya Eh 0,05 Ya 0,05 kali ya 0,05 Besar Jadi Batang ini nya besar Langsung Led nya Pad nya Ya Jalur nya pun saya waktu buka Di dalam solder Besar Tembaganya Wire nya besar Nah Sedangkan Keri-keri yang lain Saya lihat Wire nya itu kecil Ya Jadi ini ada keuntungan tersendiri Jadi Besar Resistance nya kecil Jadi Bener-bener daya yang dari Driver Bener-bener dibuang ke lampu Driver nya sendiri juga makannya gede loh ini 42 Sedangkan Keri ini kan 30 42 Berarti ada 10 Watt lebih Nah Kalau di XHP yang saya pakai di Xpander itu udah Udah saya bilang paling terang Tapi Dia Bener real 30 30 Ini 40 Makanya Output nya extreme ya Jadi salah satu model yang bagus Untuk dimodif adalah Ini tinggal Hasil Output nya Cut off nya di mobil Suka atau tidak Itu ya Setelah saya Upload semalam Banyak juga yang bertanya Masih ada enggak barangnya Masih ada enggak barangnya Ya Tipikal orang Indonesia Seperti itu ya Barang ada Enggak mau beli Giliran barang sudah laku Sudah di DP orang Sudah Hasilnya sudah bagus Baru nyari Bos ada lagi enggak Kalau ada kabarin kabarin Aduh Yang begituan tuh Yang males Ngebales nya saya Giliran ada Ready stock Di depan mata Suruh DP Tarla Tarsok Tarsok Ya nanti dikabarin Ini itu Giliran sudah laku Bos Masih ada enggak Itu ya Capek yang Meladeni Yang seperti itu Jadi ini ekstrim sekali Dan saya bikin dua buah tipe ya Bukan dua buah tipe Eh Saya bikin kemudahan untuk yang punya mobil Karena ini kan tipe sorotan atas bawah Di bagian sebelah sini adalah untuk low Led sebelah sini adalah untuk low beam Led sebelah sini adalah untuk high beam Jadi kalau pada saat low beam led sini yang nyala Pada saat high beam led sini yang nyala Nah bisa masing-masing Bisa masing-masing nyala Bisa dua-duanya nyala Jadi kalau anda mau dua-duanya nyala Bisa Atau mau low beam saja Atau mau high beam saja terpisah bisa Jadi saya bikinkan satu Ininya di luar konektornya Jadi kalau pada saat Kalau pada saat ini adalah kan low beam saja yang nyala Bagian sebelah kiri Nah ini high beam nya Bentar Nah ini high beam nya Jadi kanan kiri nyala ya Tuh Sebelah kiri adalah sinar untuk low beam Sebelah kanan adalah sinar untuk high beam Jadi kalau anda pada saat high beam mau nyala dua-duanya Kanan kiri bisa Low beam 41 High beam 70 80 ya Bisa Nah Atau Atau Masing-masing Jadi di sini ada satu ini Ada satu kabel ini mesti dicabut Nah mesti dicabut Ininya nggak Ini nggak dipakai Nah ini low beam Kalau pada saat High beam Ya kanan saja Kanan saja atau kiri saja Ya Ya ini kanan saja untuk high beam saja atau untuk low beam saja Jadi dia bisa memilih ya Karena mobilnya adalah Toyota Innova Ya ini saya bikin kabel custom drivernya untuk Toyota Innova khusus Terus Tolong jangan ditancepkan selain mobil Toyota Kalau anda beli Avanza bisa Tapi kalau anda ganti kayak expander nggak bisa Karena ada hubungan dengan common ground atau common positive ya common anoda atau common cathode Karena driver ini tidak ada istilahnya pembalik tegangan Kalau driver yang umumnya langsung bawa mobil anda mau tinggal colok dia bakal tetap nyala Karena dia ada satu rangkaian Bolak balik Nggak masalah Di rangkaian ini kiri Murni kiri driver tidak ada rangkaian pembalik segala macam yang memboroskan listrik atau membuang listrik yang makan daya semu Ya di driver ini juga tidak ada canvas Tidak ada daya semu untuk memanipulasi ecu segala macam tidak ada jadi murni ya Jadi saya kagum dengan dia punya hasil outputnya ya Karena looksnya tinggi sekali loh Punya saya aja nggak sampai segitu Nanti akan saya coba nih di mobil expander Saya punya yang tipe 80 Coba nanti di kedepannya saya akan modif yang tipe 80 Siapa tahu bisa juga seperti XHP ya XHP kan asli dari Amerika chipnya Kalau 80 kan asli buatan Cina ya Oke jadi ini satu sudah jadi Ya satu sudah jadi Tinggal satu lagi Saya berharap Semoga yang beli ini puas Karena nanti buat pasang di Innova Mungkin nanti saya minta dia review hasilnya seperti apa Ya kalau soal panas Sudah pasti panas Pasti panas Namanya LED pasti panas Panas pasti nggak drop Nah makanya anda harus gunakan dengan bijak Supaya Supaya Chipnya awet Drivernya awet Semua-semuanya awet Ya reflektor anda juga awet Ya Jadi Musuhnya LED adalah panas Panas banyak ruginya LEDnya rusak Dayanya ngedrop Segala macem ya Jangan lupa subscribe Pantau terus channel Juraganapu Terima kasih Nah ini satu lagi Nah ini satu lagi Dalam proses pembuatan ya Saya mencoba driver lain Ternyata bener ya Driver itu penting juga Saat ini Saya menggunakan driver lain Adalah cuma 30 di Di shp 70 ya Kita lihat Luxnya Sekitar 4000 ya Apakah Sama ya Dengan tadi Kayaknya Masih lebih terang yang Driver sebelumnya ya Karena dia Bisa 40 watt Efisiensinya 10 watt dia makan tuh Nah ini di bawah 4000 Kalau tadi bisa 4200an ya Ini nggak bisa tuh Nah dia drop Ya Jadi driver itu penting Pemilihan driver Jadi anda upgrade ini Anda harus pilih bahannya Ternyata driver juga penting Ya Kembali lagi ke harga Jadi driver bagus Harga mahal Efisiensinya gede Powernya juga mantap gitu ya Jadi kalau mau upgrade Ya jangan tanggung-tanggung Pakailah driver yang kenceng sekalipun Sekaligus maksudnya ya Supaya ajib Nah Di expander saya menggunakan driver ini nih Makanya outputnya Hanya naik 1000 lux Nah coba nanti saya Akan modifikasi lagi Ganti lagi drivernya Supaya lebih ajib ya Saya mau Lampu itu paling terang Supaya Semut Nyebrang dari kiri ke kanan Kita kelihatan Oke Terima kasih Oke Jadi ini barangnya ya Udah selesai saya modifikasi Tinggal Konfirmasi ke yang punya Tinggal kita kirim barangnya Eh Jadi tipe ini Saya kaget juga ya Outputnya melebihi punya saya Terangnya melebihi punya saya Ya Saya Saya waktu itu membuat video Bohlem Paling terang Sejagat Saya pasang di mobil saya sendiri Expander XHP 70 60 Watt pada saat itu Ya Sekarang kita ganti driver lain Eh Ternyata Eh Ternyata drivernya bisa makan 40 Watt Berarti kan Creex HPnya 30 ya Tapi dia 40 Watt Artinya ada boros 10 Watt Si driver makan 10 Watt Saya sudah meng confirm Kepada yang bikin Bos Drivernya boros nih Makan setrum Tolong dong Bikinin yang efisien Nah Dia menjawab Paling efisien Driver saya Istilahnya Dropnya itu Dia makan 4 Watt Ya 4 Watt Jadi 6 Watt itu Kita anggap Drop kabel Drop Alat ukur lah Alat Macem-macem lah ya Jadi pokoknya Intinya adalah Secara teori 30 Watt 30 Watt 60 Watt Tapi drivernya ini Makan sekitar 80 Watt Ya 70 Watt 80 Watt Jadi ada rugi-rugi daya Tapi yang saya terkesan adalah Apa Hasil looksnya Punya saya Kalau anda perhatikan Di video saya sebelumnya Hasil looksnya Punya saya Paling juga Cuma 3700 Tapi ini bisa diatas 4500 Ya Jadi ini Saya Bilang ya Sebagai lampu LED yang paling terang Sudah di upgrade XHP70 Karena yaitu Bahan besinya ini Batangnya ini Cooper Cooper ya Tebal Jalurnya besar Jadi mungkin Tahanan dalamnya kecil Jadi arusnya Kenceng Ke lampu ya Jadi makanya Kabel-kabel juga Berhubungan Ya Karena kita bermain di listrik DC Arus besar Ya Jadi ini Lampu yang saya modif paling terang ya Ini bukan buat saya Tapi ini sudah pesanan orang Bahannya dari X70 Driver kita ganti Kipas kita kencengin Ya semoga awet Pakainya juga tahu diri Jangan Jangan asal nyalakan aja Atau jangan Nanti kalau di dimin orang Atau bagaimana Ada dim lagi gitu Kan bisa ribut juga Tidak bagus ya Jadi gunakanlah dengan bijak Ya Lampu terang Kadang-kadang ada orang lain Tidak suka Polusi segala macam ya Saya berharap ini ada cut off nya juga ya Karena ini Ini menentukan nih Karena ini tipe sorotan atas bawah Jujur terus terang cut off nya dimana Dibentuk oleh topi ini nih Topi ini adalah yang membentuk cut off Ya Makanya penting ini Dia nggak bikin Batang lurus begitu aja Tapi dia ada topi Topi nya ini adalah topi cut off Ya di H4 Tipe sorotan atas bawah Tidak ada Dia tidak memiliki payung Tapi dia ada topi ini Ya Topi ini yang mempengaruhi hasil sinar Jadi ini sebagai lampu led yang paling terang ya Oke kita demo kan lagi deh Supaya anda juga tahu Tidak bingung Apa yang saya ngomong Jadi kita sedikit sambil praktek Kita sambil praktek ya Nah 42 Watt Lux Lux nya adalah Tuh 4000an Di atas 4500 loh Ya Jadi ini Extreme Extreme sekali Oh iya Hike beam nya belum saya coba Hike beam nya adalah 80 Watt x 2 ya Dua buah chip nyala kanan kiri Jadi ini extreme Ya Ya saya punya Kalah Ini lebih terang dibandingin Punya saya yang saya pasang di expander Karena driver nya Nanti saya akan coba juga punya saya Saya pakaikan driver ini Nanti Tunggu Nganggur lah Tidak ada kerjaan baru saya bikinkan driver nya Jadi beda driver beda hasil ya Driver yang saya pakai ini bukan driver adjustable ya Ya saya tidak merekomendkan anda memodifikasi menggunakan driver adjustable Karena berbahaya Driver saya adalah fix untuk x hp Ya memang driver ini agak boros setrum nya tapi banjir istilahnya Dia boros setrum nya tapi output nya tidak pelit gitu ya Jadi kalau di motor karburator nya Makan bensin nya banyak tapi tenaganya nonjok gitu ya Nah ini juga begitu driver Driver nya makan setrum nya banyak tapi dia tidak pelit tuh terhadap cahaya nya yang dikeluarin gitu ya Jadi ini driver powerful Powerful sekali 40 Watt untuk satu chip X hp 50 Apa x hp 70 kan cuma 30 Dia lebih boros 10 Watt Saya konfirmasi ke penjualnya Dia bilang driver dia makan 4 Watt Berarti ada 6 Watt Siluman ya Daya semu dimakan di kabel dimakan di Wattmeter nya ngaco mungkin segala macem ya Intinya adalah hasil output nya juga Maksimal bisa diatas 4500 luk Punya saya cuman 3700 Kalau gak salah Anda bisa tonton video saya sebelumnya Makanya jangan lupa subscribe Berminat Untuk modif seperti ini silahkan WA saya Saya open Yang penting anda nanya Sopan Ya akan saya jawab Kadang-kadang saya tanya Budget nya berapa 200 ribu untuk modif begini Waduh kacau Ya oke Terima kasih telah menyaksikan Jadi saya telah berhasil Tinggal saya kirim Saya bungkus Saya berharap Yang punya nya puas Dan saya nanti akan mintakan Dia review ya Terima kasih Satu hal lagi Kebetulan Yang punya nya adalah Mobil nya Toyota Innova Jadi soket nya ini Saya bikin khusus buat Innova Jadi kalau ini dicolokkan ke mobil Misalnya Mitsubishi tidak bisa Anda harus mengubah wiring nya Karena ada soal Hubungan dengan common ground Atau common positif Ya common anoda Atau common cathoda Jadi jangan sembarangan dicolok Jadi ini adalah khusus buat Innova Innova adalah common positif Ya Jadi Jangan sampai salah colok Kalau dicolok jebol Oke Saya berharap maksimal hasilnya ya Oke terima kasih juga Karena udah percaya terhadap saya ya Kadang-kadang orang Nggak percaya Minta Tokopedia Minta Bukalapak Dengan berbagai alasan ya Ragu Ya kalau ragu Nggak usah order lah Itu aja Ya Anda kan udah mantauin channel saya Juragan Lampu Udah Bertahun-tahun Tiap hari Kerjanya Nge-uploadin video LED Sampai saya diledekin Nama temen Gila lu YouTube lu LED semua Iya gue lagi demen main LED Ya jadi Saya rasa LED sudah cukup lah ya Nanti saya main di Projector LED Yang saya modifin Ya Makanya pantau terus Channel Juragan Lampu Terima kasih Dusnya seperti ini ya Jadi Anda bisa beli sendiri Di Tokopedia Atau Bukalapak Terserah Yang penting Anda Jangan sampai ditipu Karena saya beli ditipu Waktu itu Eti 70 X70 Chipnya bukan XHP Ternyata chipnya Eti Ya Anda cek sendiri harganya Anda mau modif Tinggal bawa ke Workshop Juragan Lampu Anda mau request bagaimana Kita tinggal bikinkan ya Dusnya seperti ini Tuh Tulisannya Kadang-kadang ada orang Nanya dusnya seperti apa Nah seperti ini ya Kadang-kadang orang Minta detail Bos minta dong Dusnya fotonya Nah ini Anda tinggal beli Di Bukalapak Tokopedia Tapi yang penting original ya Jangan sampai tertipu Karena saya ditipu Saya ulang-ulang Kenapa? Karena kesel bos Ditipu Harganya mahal Ya Bilangnya XHP 70 Contohnya Eti Nah ini XHP 70 Saya dapatnya dus seperti ini XHP 70 Tapi chipnya bukan Eti Ya Saya ragu tuh Eti Kalau dimodif Bisa nggak seperti XHP Outputnya lumayan ya Sangat powerful Oke Terima kasih